Hai nah ini mangga yang entresnya dapat dari Jepang seperti ini sekilas emang daunnya mirip sekali dengan Irwin ya dan menurut saya mungkin saja ini Irwin tapi yang ditanam di Jepang seperti ini dan ini kebetulan ada dua pohon ya yang disini jadi buahnya seperti ini banyak yang enggak sempurna ya seperti ini Hai nanti kita review seperti apa buahnya saya bandingkan langsung dengan mangga adalah Irwin ini posisi banyak yang dibungkus menggunakan pembungkus buah ya betulan buahnya sangat banyak sekali Oke sahabat ini saya dapat kesempatan yang sangat oleh sekali saya akan mereview ini buah mangga ini entresnya dapat dari Jepang ini mangga Miyajaki ya dan ya sebenarnya namanya bukan mangga Miyajaki cuma untuk lebih enaknya kita sebut aja Miyajaki lah karena sudah familiar familiar dengan nama-nama itu yang ini mangga Irwin nah ini Irwin ini sama-sama dibungkus menggunakan kertas karbon Oke sekarang kita icip dulu ini yang kita coba sedikit kalau sengir-sengirnya ini baunya ini saya udah nggak bisa lari lagi nah ini sengir-sengirnya ini Irwin Irwin itu menurut saya terlalu cuisi terakhir sekali manis ada sedikit asem segar tapi ini enak sekarang kita coba yang mangga Miyajaki ya Hai hampir-hampir sama saya bilang hampir sama rasa juga hampir sama cuma ini lebih manis yang Miyajaki lebih manis jadi begini sahabat untuk ya kita menghadapi kontroversi yang katanya Miyajaki itu banyak yang bilang Irwin Pak ya Pak ya jadi begini yang Miyajaki ini entres didapat dari Jepang dan yang Irwin ini dari Australia ya jadi entah itu tadi Jepangnya itu tadinya awalnya yang didapat dari Australia juga kita tidak tahu ya pastinya tapi setelah ditanam di Jepang mungkin ini mungkin menurut perkiraan saya terjadi mutasi mungkin ya jadi ini sama-sama ditanam di sini yang ini asli Irwin yang ini yang entres dari Jepang dan rasanya lebih enak yang Miyajaki lebih manis yang ini menurut saya sih begitu ya terserah kalian mau bilang bagaimana ini emang begini adanya kalau bentuk buahnya dan rasanya itu hampir mirip-mirip cuma ini lebih manis ya Oke terima kasih mudah-mudahan review saya kali ini mengobati rasa penasaran kalian tentang mangga Miyajaki dan mangga Irwin Oke Nah ini pohon Miyajaki yang entresnya asalnya itu dari Jepang ya ini ya jadi secara fisik semua itu mirip persis dengan mangga Irwin Nah seperti ini Nah jadi menurut kami Miyajaki itu adalah mangga Irwin yang dibudidayakan secara eksklusif di Jepang makanya harga jualnya pun jadi sangat mahal Oke seperti ini Nah oke mudah-mudahan ini memberi pencerahan bagi kalian yang masih penasaran dengan mangga Miyajaki ini diman Aquinas l?. l?. l?.